Intro Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kelanjutan dari platform simulator mining versi KW-nya dari Rollercoin. Yaitu Limercoin Universe ya teman-teman. Nah, pembahasan ini gue lanjutin karena saat ini tuh di Limercoin Universe ini tuh mereka nih lagi ngadain update-an event terbarunya yang bernama Weekly Tournament. Yang dimana untuk Weekly Tournament ini bisa diikuti sama siapapun sekalipun kalian ini player gratisan. Dan yang asiknya lagi peluang cuan yang bisa kita dapet dari Weekly Tournament ini, ini tuh terbilang cukup lumayan ya teman-teman. Karena melalui turnamen ini kalian bisa mendapatkan reward berupa Limer token dan juga chest yang berisi mesin mining. Yang dimana nantinya tentu aja si reward Limer token dan juga si chest tersebut ini bisa kalian pergunakan dan kalian manfaatin untuk meningkatkan daya power dari si akun kalian supaya si akun kalian ini bisa mendapatkan reward yang lebih optimal. Gitu ya teman-teman. Oh iya, buat kalian yang mungkin belum tau Limercoin Universe ini apa, disini gue akan coba jelasin dikit secara singkat ya. Jadi Limercoin Universe ini adalah salah satu platform simulator mining berbasis cloud mining yang bisa kita pergunakan dan juga kita manfaatin untuk bisa mendapatkan Bitcoin secara gratis dari internet. Nah untuk cara main dari si Limercoin ini sendiri, ini tuh caranya cukup simpel ya. Kalian disini hanya tinggal bekerja sebagai penambang Bitcoin dan tugas utama kalian disini adalah meningkatkan power utama kalian yang ada disini. Yang dimana nantinya kalau misalkan power utama kalian udah gede disini, maka nantinya block reward yang kalian hasilkan disini juga akan semakin besar. Yang dimana tentu aja, kalau misalkan nantinya disini block reward kalian makin gede, maka jumlah Bitcoin yang kalian dapet juga akan semakin banyak. Yang tentu aja kalau misalkan hasil Bitcoin yang kalian kumpulkan makin banyak, maka cuan yang kalian dapet juga ini semakin besar. Gitu ya teman-teman. Nah cara detail untuk mendaftar ataupun cara memainkan si Limercoin ini sendiri, ini tuh udah pernah gue bahas secara lengkap di part ke satunya ya teman-teman. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada disini. Nah just info buat kalian ya, kalau misalkan dilihat secara sekilas, untuk platform simulator miningnya si Limercoin ini, ini tuh sekilas mirip banget sama platform simulator sebelah yang udah cukup populer, yaitu Rollercoin yang kayak gini. Buat kalian yang mungkin sebelumnya udah pernah mainin Rollercoin, pasti kalian udah nggak asing dengan cara mainnya si Limercoin ini. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi eksistensi sendiri, sebenernya Rollercoin ini jauh lebih lama ya eksisnya di internet, karena mereka ini udah berdiri dari tahun 2018. Nah sedangkan si Limercoin, ini tuh masih terbilang cukup baru ya, dia ini baru rilis sekitar tahun lalu di pertengahan 2022. Jadi simpelnya kalau misalkan dibandingkan dari segi reward, itu tentu aja reward yang diberikan sama Rollercoin ini jauh lebih besar. Karena di si Rollercoin ini playernya lebih banyak, dan juga eventnya ini lebih sering jika dibandingkan dengan si Limercoin. Nah tapi kesini-kesini, si Limercoin ini makin kesini makin sering mengadakan update ya, yang dimana disini beberapa bulan terakhir, pengguna ataupun player si Limercoin ini, pertumbuhannya bisa dibilang cukup signifikan ya, yang menyebabkan akhirnya sekarang si Limercoin ini udah mulai mengadakan beberapa event, yang nantinya ini tentu aja akan bisa menguntungkan si para playernya. Jadi sederhananya dengan adanya event ini nantinya bisa mempermudah kita untuk bisa memaksimalkan pendapatan kita dari si Limercoin ini. Nah langsung aja kita bahas nih, untuk event terbaru dari si Limercoin ini. Baik itu gimana cara ngikutin eventnya, dan kira-kira apa aja nantinya yang akan kita dapetin ketika kita mengikuti event weekly tournament dari si Limercoin ini. Nah jadi seperti yang kalian lihat ya, ketika kalian berhasil login ke dalam akun Limercoin kalian, ini nantinya di halaman utama Limercoin kalian, di tampilan dashboardnya, ini nanti kalian akan ngeliat tampilan weekly tournament ya disini. Nah kalau misalkan kalian pengen join tournamentnya, ini kalian tinggal klik cek tournament aja disini. Nah buat kalian yang bertanya-tanya, kalau weekly tournament ini sebenarnya apa bang? Nah jadi just info buat kalian, weekly tournament ini adalah tournament mingguan yang nantinya ini sepertinya akan rutin diadain sama si Limercoin-nya. Yang dimana nantinya setiap minggunya ini akan disediakan beberapa hadiah seperti Limer token dan juga chess, yang nantinya bisa kalian dapetin, kalau misalkan kalian berhasil tembus ke dalam leaderboard-nya. Gitu ya teman-teman, jadi untuk turnamen ini akan rutin diadakan setiap satu minggu sekali. Dan untuk weekly turnamen satu ini, ini tuh merupakan weekly turnamen pertama yang ada di Limercoin ini. Nah kalau misalkan gue lihat dari jumlah player yang belum terlalu banyak, di si Limercoin ini. Jadi untuk peluang kita sendiri buat bisa tembus leaderboard, ini peluangnya masih terbuka cukup besar ya. Karena disini playernya masih belum terlalu banyak, dan masih belum banyak yang tahu tentang si Limercoin ini. Karena platformnya sendiri masih baru. Itu ya teman-teman, jadi menurut gue ini tuh cukup legit banget. Karena disini untuk turnamennya sendiri masih weekly turnamen part 1. Jadi masih yang benar-benar pertama rilis. Nah kemudian abis itu, pertanyaannya untuk cara ngikutin weekly turnamennya caranya gimana? Dan untuk cara menangin hadiahnya caranya gimana? Nah caranya ini cukup simpel ya teman-teman. Disini kalian cuma tinggal klik detail aja. Terus abis itu setelah kalian klik detail, disini kalian tinggal klik aja di kolom rules and reward. Nah di kolom rules and reward ini, nanti disini kalian akan bisa ngeliat ya aturan main dari si weekly turnamennya si Limercoin ini. Nah jadi cara meningkatkan posisi kita di leaderboard turnamen mingguannya si Limercoin ini, caranya tuh kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, disini kalian bisa meningkatkan posisi kalian di leaderboard, dengan cara menaikkan nilai poin kalian di dalam turnamen tersebut. Nah untuk cara menaikkan poin kita di dalam turnamen tersebut, caranya gimana? Nah caranya, yang pertama disini kalian bisa meningkatkan poin kalian, itu dengan bermain game. Nah seperti yang kalian lihat disini ya, ketika kalian memainkan game di dalam kolom gamenya si Limercoin ini nih, nah yang ada disini nih, nah ini kan gamenya ada 3 nih yang masih aktif. Nah setiap kalian berhasil menyelesaikan game, kalian nantinya akan mendapatkan power sebanyak 200 GHz sampai 240 GHz per secondnya ya, dari 1 kali main game. Nah selain kalian bisa mendapatkan power, kalau misalkan kalian join eventnya si Limercoin ini, nah seperti yang kalian lihat, nah nantinya disini si hash rate yang kalian dapet ini, ini juga nantinya akan dikonversi menjadi poin. Nggak hanya akan dikonversi menjadi power kalian untuk mining, tapi akan dikonversi juga menjadi poin kalian, yang nantinya akan menentukan di mana posisi ranking kalian berada. Gitu ya teman-teman. Nah simpelnya disini, kalau misalkan kita lihat di rules-nya, untuk 1 GHz per second, yang berhasil kalian dapetin dari game, itu nilainya setara dengan 1 poin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan disini, kalian berhasil dapetin 200 GHz per second, maka poin yang kalian dapet itu adalah sebesar 200 poin. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya, makin sering kalian memainkan game, dan makin sering kalian mengumpulkan power dari sini, maka poin yang kalian dapet juga itu nantinya akan semakin besar. Dan nantinya itu akan menentukan posisi kalian di dalam leaderboard yang ada disini ya. Nah di dalam leaderboard yang ada disini nih. Gitu ya teman-teman. Jadi makin tinggi poin yang kalian dapet, itu makin tinggi juga nantinya posisi kalian di dalam leaderboard. Yang dimana tentu aja makin tinggi posisi kalian, maka nantinya makin besar juga reward yang kalian dapet. Nah kemudian abis itu, selain dari bermain game, disini kalian juga bisa mendapatkan poin tambahan dengan cara membeli mesin mining. Kalau misalkan gue liat disini ya, di yang rules kedua. Nah ketika kalian membeli mesin mining, itu nantinya kalian akan mendapatkan 10 poin tambahan yang akan dihitung dari setiap 1 GHz power mesin mining kalian. Jadi misalkan kalau kalian membeli mesin mining di si limer coin ini, misalkan powernya tuh adalah 10 GHz, maka poin yang kalian dapet itu adalah 10 dikali 10, alias 100 poin. Gitu ya teman-teman. Nah cuma untuk penambahan poin dari beli mesin mining ini, menurut gue yang ini kalian abaikan aja ya. Karena ini tuh terlalu beresiko sih menurut gue. Untuk ngeluarin modal terhadap game ataupun platform yang si usianya nih masih baru banget. Jadi saran dari gue pribadi, buat kalian yang mungkin pengen ngikutin event weekly turnamen ini, kalian fokus push ranknya itu di mode gratisan aja. Dengan cara ngumpulin poinnya dari hasil bermain game. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya. Untuk rewardnya sendiri, kira-kira kalau misalkan kita ngikutin weekly eventnya si limer coin ini, reward apa yang nantinya akan kita dapet? Nah kalau misalkan kita liat di kolom event rewardnya mereka, disini, untuk rewardnya sendiri mulai dari ranking 1 sampai dengan ranking 10, ini setiap player itu akan mendapatkan yang namanya limer token mulai dari 10 token sampai dengan 100 token. Yang dimana nantinya si token ini bisa kalian pergunakan untuk membeli beberapa mesin mining yang ada di kolom market sini ya. Yang nantinya si mesin mining ini bisa kalian pergunakan untuk menambang bitcoin di halaman akun dashboard kalian yang ada disini nih. Nah kemudian habis itu, untuk pemenang dari urutan peringkat 1 sampai dengan urutan ke 10, itu mereka selain bisa dapetin reward berupa limer token, mulai dari 10 token sampai dengan 100 token. Disini si player tersebut yang berhasil masuk ke leaderboard urutan 10 besar, itu juga nantinya akan bisa mendapatkan chess ya teman-teman. Nah pertanyaannya, chess ini apa bang? Nah jadi, chess ini adalah kayak misalkan loot box ya, kalau misalkan kita main di roller coin. Nah jadi kalau misalkan di limer coin, chess itu adalah ini nih, kita bisa lihat di kolom market ya, Nah ini, di kolom market ini ada chess. Nah jadi chess ini ya, adalah kayak misalkan peti yang di dalamnya ini tersedia berbagai macam mesin mining dengan power yang berbeda-beda gitu ya teman-teman, dan jumlahnya juga berbeda-beda. Jadi misalnya kalau kalian berhasil tembus misalkan ya, masuk leaderboard urutan pertama, maka disini reward yang kalian dapet adalah 100 token LMT dan juga 5 chess yang bisa kalian buka, yang dimana nantinya di dalam peti tersebut, ini nantinya ada berbagai macam reward mesin mining yang jumlahnya nih, kalian bisa dapetnya juga random, bisa jumlahnya 1, bisa jumlahnya sampai 10 per satu petinya, yang dimana untuk powernya juga ini nantinya random. Jadi di dalam peti tersebut, kalian bisa dapetin mesin mining secara gratis, dengan jumlah power yang nantinya akan kalian dapatkan secara acak. Gitu teman-teman. Nah tapi perlu kalian perhatikan ya, untuk reward chess ini sendiri, hanya bisa didapatkan sama kalian yang masuk ke leaderboard urutan 1 sampai 10 aja. Kalau misalkan kalian hanya masuk leaderboard urutan 11 sampai 50, itu kalian nggak bisa dapetin reward chess ya, atau peti. Tapi kalian ini nantinya rewardnya hanya dapetin coin 5 token aja. Gitu teman-teman. Nah untuk rewardnya sendiri, kalau misalkan nantinya si eventnya ini udah selesai, itu nantinya si rewardnya ini akan langsung diberikan ke kolom inventory kalian, yang ada di kolom sini nih, di inventory ini nih. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya nanti kalau misalkan kalian dapetin chess, itu si chessnya kalian bisa lihat aja di kolom inventory yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kalian dapet rewardnya berupa 5 token aja, itu si 5 tokennya nanti akan langsung dimasukin ke dalam saldo balance kalian yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya-nanya untuk event ini sendiri, kurang lebih detail ataupun cara main eventnya tuh seperti itu. Gitu ya. Nah kalau misalkan dibilang ini worth it apa nggak, menurut gue event ini cukup worth it ya. Kenapa gue bilang worth it? Karena di sini kita bisa mengikuti event tersebut secara gratis, tanpa harus keluarin modal sama sekali. Jadi ada opsi gratisannya. Kemudian abis itu, yang asiknya lagi di sini untuk turnamennya ini, atau eventnya ini tuh nggak panjang-panjang banget. Cuma seminggu sekali. Kalau misalkan event roller coin kan kadang ada yang setiap seasonnya tuh diadain setiap sebulan, bahkan tiga bulan sekali. Nah kalau misalkan di weekly turnamennya ini, ini untuk eventnya nggak terlalu panjang sih menurut gue. Cuma setiap seminggu sekali aja. Jadi simpelnya, setiap minggu di sini kalian bisa mengikuti eventnya untuk bisa mendapatkan chess, dan juga limer token yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk meng-upgrade power kalian, agar kalian di sini bisa mendapatkan cuan yang lebih gede dari si limer coin ini. Gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, buat kalian yang pengen ngikutin event ini, mending kalian fokus di event yang gratisannya aja. Jangan sampai kalian tergoda untuk nge-upgrade point dengan cara membeli mesin mining. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, untuk si limer coin ini sendiri, dia ini masih termasuk ke dalam golongan situs yang masih baru ya. Jadi untuk kredibilitasnya, kita belum tahu ini sampai gimana gitu. Sangat beresiko kalau misalkan di sini kalian melakukan deposit di game tersebut. Jadi saran dari gue, untuk mainin game ini, mendingan kalian fokus di gratisannya aja. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman, tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet, dengan cara menambang bitcoin secara gratis, menggunakan limercoin.com versi MyJuntar Lando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung, atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!